Pantes saja menjadi korban parodi Nyatanya Rizky Bilar Emang selalu terdepan Selalu dicari oleh para wartawan Awak media Hingga akhirnya Ustadz Irfan menasehati Si tukang robek dan sinyir Kepada Leslar Utamanya Rizky Bilar Cibiran manusia hanya sebatas lisan Tapi engkau akan menghadap Allah sendirian Buat apa kita dipuji-puji manusia Disanjung manusia Tapi Allah murka sama kita itu buat apa? Yang harus kita kejar saat ini adalah Ridonya Allah Gimana Allah rido sama kita? Apa yang kita lakukan hari ini? Apakah sudah membuat Allah itu akan cinta sama kita? Apakah besok meringankan hisap kita dihadapkan Allah? Cibiran manusia gak akan pernah ada habisnya Semangat kejar ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Cibiran manusia hanya sebatas lisan Tapi engkau akan menghadap Allah sendirian Buat apa kita dipuji-puji manusia Disanjung manusia Tapi Allah murka sama kita itu buat apa? Yang harus kita kejar saat ini adalah Ridonya Allah Gimana Allah rido sama kita? Apa yang kita lakukan hari ini? Apakah sudah membuat Allah itu akan cinta sama kita? Apakah besok meringankan hisap kita dihadapkan Allah? Cibiran manusia gak akan pernah ada habisnya Semangat kejar ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar Dilahirkan di Indosiar, memberikan warna ke Indosiar Memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia Dengan suaranya yang begitu indah dan merdu Dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya Juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar Menjadi anak kami, anak kami, anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem Itu adalah sesuatu yang wajar Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya Tidak mungkin akan naik selamanya Pasti akan ada naik dan turun Disitulah fungsi keluarga Yaitu Indosiar untuk terus memberikan ruang Memberikan jalan, memback up ketika susah Dan memberikan ruang ketika dia bahagia Untuk terus bersama-sama Indosiar Bersama-sama untuk bangkit kembali Untuk terus berkreasi Jadi insya Allah Bahwa selama ini Dede Lesti mungkin banyak yang bertanya Kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV Bukan berarti kita tidak mau Tetapi Dede Lestinya memang sedang menata diri Sedang menata hati Sedang menata hidupnya Dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti Dan insya Allah nanti di ulang tahun Indosiar yang ke-28 Dede akan tampil Untuk pertama kalinya di TV Di rumahnya sendiri Seperti disampaikan Dede Mul lagi tadi Untuk meluapkan Atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan Atau apa yang menjadi isi hatinya Dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini Di dunia industri maupun juga di Indosiar Jadi insya Allah Dede Lesti akan baik-baik saja Dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah Mengisi, mewarnai industri TV Maupun industri hiburan Dan juga industri musik dangdut di Indonesia Oke, luar biasa ibu Terima kasih telah menonton! Siapa ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke, itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax